Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama kami di channel kesayangan anda Dalam segmen kali ini, Bang Mimin bawakan berita terhangat Yaitu hubungan Natalie Hoser dengan Sule kembali menghangat Baru-baru ini Natalie Hoser berkunjung ke rumah Sule Hingga diisukan akan kembali rujuk Lantas benarkah kabar tersebut? Mari kita simak video berikut ini Hubungan antara Natalie Hoser dengan sang anak sambungnya Ferdi Sempat merenggang saat mantan disjoki itu memutuskan untuk cerai dari Sule Padahal kedekatan Natalie Hoser dan Ferdi sempat menjadi sorotan publik Tak banyak yang mengira Ferdi bisa begitu dekat dengan ibu sambungnya itu Terlebih, publik menilai Natalie Hoser mampu menggantikan sosok mendiang Lina Jubaida di kehidupan Ferdi Meski bukan ibu kandung, Natalie pun memberikan perhatian dan kasih sayangnya penuh kepada Ferdi Kini, usai beberapa bulan berpisah dengan Sule, hubungan Natalie Hoser dan Ferdi disebut masih canggung Hal itu diungkapkan oleh sang ayah yaitu Sule yang menyebut Ferdi dan Natalie sudah semakin jarang bertemu Hingga membuat hubungan keduanya menjadi canggung Wajar kata Sule, namanya juga anak-anak kan udah lama gak bertemu Sule menambahkan komunikasi antara Natalie dan Ferdi juga tidak baik Sule menyebut putra fungsunya itu masih menyimpan rasa kecewa pada Natalie yang memutuskan untuk bercerai Sementara itu, beberapa waktu lalu momen pertemuan Putri Delina dan kembaranya viral di media sosial Pasalnya paras keduanya terlihat sangat mirip bak pinang di belah dua Padahal mereka tidak memiliki hubungan darah sama sekali Gadis kembaran Putel itu diketahui bernama Sipa Jamila Ia berasal dari Cianjur, Jawa Barat Sosok Sipa pun langsung membuat Putel jakcuk lantaran seperti melihat dirinya sendiri pada tubuh orang lain Nah penasaran seperti apa pertemuannya mereka? Mari kita simak video berikut ini Di dalam postingan TikTok, Putri Delina dan wanita tersebut sama-sama mengenakan hijab hitam dengan model yang sama Putri bahkan menyebut wanita itu sebagai kembaranya Ketemu kembaran tulis Putri Delina di unggahannya Bukan cuma wajahnya yang mirip, senyum wanita itu juga sama dengan Putri Delina Unggahan ini menuai beragam komentar netizen Bahkan yang menyebut keduanya benar-benar mirip Lantas, bagaimana dengan pendapat kalian?